Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan orang biasa di video kali ini Semoga kalian semua sehat selalu teman-teman ya Oke, kali ini orang biasa mau mengajak teman-teman untuk melihat Seputar susunan pemain, daftar pemain tim Uber kita yang akan menghadapi tim Uber Jepang Pada partai terakhir penyisian grup untuk perebutan juara grup teman-teman Oke, nah disini sepertinya ada strategi dari pelatih Indonesia Tim pelatih Uber Cup dalam menghadapi Jepang Saya tidak tahu seperti apa, teman-teman nanti silahkan berkomentar di kolom komentar Oke, langsung saja kita lihat teman-teman Disini kita akan lihat mulainya pukul 9.30 ya Jadi artinya ini waktu di China, waktu setempat Maka di Indonesia, untuk Indonesia Barat mulainya 8.30 Jadi kalian bisa sesuaikan saja 9.30 berarti Indonesia Tengah ya Dan seterusnya sampai yang Indonesia Timur ya Nah, kita bisa lihat teman-teman Di partai pertama nanti Tunggal Putri Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung Yang akan menghadapi Akane Yamaguchi ya Secara head-to-head memang ini Kalian juga pasti sudah tahu ya 14.4 ya 4 untuk Tunjung, 14 untuk Akane Yamaguchi ya Yang perlu dihatikan hati-hati Tunjung Karena Akane Yamaguchi belakangan sudah mulai kembali ke performa terbaiknya Tapi mudah-mudahan Gregoria dengan empat kemenangan ini bisa menjadi motivasi ya Karena belakangan juga pernah mengalahkan Akane Yamaguchi ya Oke, dan next Kejutannya bukan disini, ini masih biasa teman-teman Kejutannya adalah di partai kedua nanti di Ganda Putri ya Jepang tentunya menurunkan Ganda Putri terbaik mereka ya Nami Matsuyama Chiharu Sida ya Yang akan menghadapi pasangan kejutan teman-teman ya Lanitriya Mayasari yang harusnya berpasangan dengan Ripka Sugiyar Kali ini dipasangkan dengan Siti Fadia Yang kita tahu Siti Fadia adalah pasangannya dengan Apriyanir Hayu teman-teman Nah kita lihat tentu saja head-to-head belum ada Karena ini belum pernah ketemu kedua pasangan ini Ini ada strategi dari tim pelatih dan Kita lihat di tahun lalu juga sepertinya ada seperti terjadi pasangan dadakan Tapi kayaknya itu di tim Thomas saat Asan dipasangkan dengan Kevin ya Oke, baik kita bergeser dan kita berharap mudah-mudahan Lani dan Siti bisa memberikan kejutan dalam pertandingan kali ini ya Dan di partai ketiga Ayah Ohori akan melawan Esther Nurumi ya Seperti biasa, apakah sudah pernah bertemu ini kita lihat head-to-headnya ya Oh, sudah pernah bertemu dan dimenangkan oleh Tunggal Putri Jepang ya Tapi kita berharap Esther bisa bermain Berikan permainan terbaiknya hari ini Dan partai keempat nanti ada Rena Miyaura Ayako Sakuramoto ya Akan menghadapi Melisa dan Rahel Come on Melisa Rahel Pasangan muda Penuh, ada potensi untuk mengembangkan diri ya Mengembangkan permainan mereka maksudnya ya Dan di partai penutup nanti akan ada Tomoka Miyazaki Menghadapi Komang Ayu Cahyadevi ya Come on Komang Nah kita lihat belum pernah bertemu ya Jadi inilah pertemuan perdana mereka Mudah-mudahan Komang Ayu bisa tampil maksimal Untuk mengalahkan Tomoka Miyazaki yang kita tahu ya Pemain muda yang sedang apa ya Meningkat juga secara performa ya Oke teman-teman Jadi itulah Mengenai tim Uber kita yang akan menghadapi Jepang Dalam hal perebutan juara grup ya Tapi tim pelatih Indonesia ya Tim Uber Memberikan kejutan dengan ada pasangan dadakan Yang lawan yang dihadapi adalah pasangan nomor 1 Jepang ya Nami Matsuyama Ciharu Sida teman-teman Oke Apapun itu kita doakan yang terbaik teman-teman ya Mari kita support supaya tim Uber bisa Melangkah lebih jauh Yang pasti mereka sudah lolos ke babak 8 besar ya Tinggal mencari Untuk siapa yang menjadi juara grup Grup C Uber Cup 2024 Sekian informasi kali ini teman-teman semua ya Sobat badminton lovers ya Mohon maaf atas segala kekurangannya Dan kalian silakan berpendapat di kolom komentar Apapun pendapat kalian tentang tim Uber Yang akan menghadapi Jepang ini teman-teman ya Sekali lagi terima kasih Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.